Intro Halo, selamat siang. Kembali bertemu di perkuliahan MOUC FMIPA Universitas Indonesia dalam perkuliahan Geologi Indonesia. Ya, masuk ke bagian yang kedua ini, kita akan membahas terkait tentang potensi sumber daya. Ada pun potensi sumber daya yang akan kita bahas terkait tentang potensi hidrokarbon, potensi batu bara, potensi panas bumi, potensi endapan mineral, potensi sumber daya air, dan potensi wisata. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah potensi hidrokarbon. Di potensi hidrokarbon, kita akan dapatkan potensi migas, seperti yang sudah kita informasikan bahwa cekungan-cekungan sedimen di tersiar di Papua ini ada beberapa jenis ya. Ada 16 tidaknya cekungan sedimen yang ada di sekitar Papua. Kemudian kita akan dapatkan beberapa yang sudah bereksplorasi, seperti yang kita dapatkan di Salawati, kemudian juga di Bintuni, kemudian juga ada di Seram ya, yang sudah berproduksi. Sedangkan di bagian-bagian lain, seperti di nomor 72 ini ya, 72, 77, 76, 65, kemudian 84, dan lain sebagainya. Ini semuanya belum berproduksi, tapi di 84 ini, kita akan dapatkan di e-word ya, ini sudah ada penemuan, tapi dia belum bisa diproduksi. Sedangkan yang lainnya, hanya ada indikasi, serta di bagian 86 bahkan, ini Arafura itu sama sekali belum ada penemuan hidrokarbon. Artinya ini masih sangat berkembang, di mana di wilayah-wilayah tersebut ini masih bisa kita gali lagi untuk bisa mendapatkan cadangan migas yang ada di Papua. Nah ini ya, kita akan ketemu beberapa gas field yang berwarna merah, ini ada di bagian yang kemarin kita sudah jelaskan, di Timur. Kemudian ini cekungan raksasa ya, yang ada di Bintuni, kita ketemu beberapa lapangan-lapangan gas yang kita temukan di beberapa bagian. Kemudian kalau di bagian utaranya, di Seram, kemudian di Salawati, kita akan ketemu lebih banyaknya adalah migas. Nah ini adalah beberapa play concept yang ada di Central Reds Papua, maka ini adalah tinggian dari Paleozoic, kemudian ini bagian A, ini tipikal dari Perikratonic Graben, di sini akan ada beberapa build-up dari Karbonat yang berumur tersier, ini mungkin ya. Kemudian juga ada beberapa Paleozoic, Rift Graben, sayangnya hanya ada di Australia ya, ada Petrel, kemudian ada Turn, tapi juga ada di bagian Indonesia di daerah Kola. Kemudian di bagian B, ini adalah tipikal dari Marginal Rift Graben, di mana ini adalah tertutup yang pertama adalah Tersiery Rift Build-Up, ini yang di Indonesia ada Salawati dan Bintuni, di mana Salawati kita akan ketemu minyak, sedangkan di Bintuni kita ketemunya gas. Kemudian ada juga yang tipikal dari Mesozoic Rift Graben, di mana kita akan ketemu di daerah Roa Biba, dan Jabiru, serta Kalis di Australia, serta Elevala di Papua New Guinea, sedangkan ada beberapa yang sedang dieksplorasi lagi, yang di kawasan Indonesia untuk tipikal yang Marginal Rift Graben, tipikalnya seperti ini. Kemudian kita akan ketemu lagi yang kita sebut sebagai Transport Belt ya, atau Collision Related, di mana Tersier Transport Belt-nya akan diwakili di Buwata, di Indonesia, sedangkan untuk yang di Transport Belt dari umur Pratersier, kita ketemunya cuma di Papua New Guinea dominanya, ada di Iyagifu, Hedinia, Juhat, dan ada kemungkinan di Indonesia kita akan ketemu di Kau. Kemudian yang berikutnya, ada tantangan tersendiri sebenarnya di eksplorasi migas yang ada di Indonesia, tapi kita akan coba jelaskan dulu ya, kenapa kok berbatasannya aneh ya, seharusnya kalau perbatasannya antar dua negara, seharusnya ini ya, ini kalau kita bisa lihat, kan garis lurus aja nih, garis lurus, dan kalau kita bisa lihat di sini, maka bagian ini akan lebih menjorok ke arah Papua New Guinea untuk batasnya. Jadi sejarahnya gini, jadi sejarahnya, Papua yang dimiliki oleh Indonesia, ini kan dikuasai oleh Belanda, sedangkan Papua New Guinea ini dikuasai oleh Inggris. Kadang-kadang, karena ini berada di hutan belantara, batas ini tidak terlalu jelas, karena kita ketemu yang namanya, ada sungai ya, saya lupa nama sungainya apa nih. Ini kadang-kadang ketika dia melakukan ini ya, teritori, baik itu dari pemerintah kolonial Inggris, ataupun pemerintah kolonial Belanda, kadang-kadang itu selalu, ini ya, ditemukan di batas yang tidak jelas, karena yang kelihatan jelas itu adalah sungai. Akhirnya disepakati, bahwa batas yang di bagian ini, ini akan mengikuti dari sungai yang ada di sini. Makanya kalau kita bisa lihat, batas antara Papua New Guinea dengan Indonesia, ini adalah batas sungai. Sebagai kompensasi, karena batas wilayahnya lebih luas dari Papua New Guinea, dibandingkan Papua Indonesia, maka dikompensasi di bagian selatan, lebih menjorok ke arah Papua New Guinea. Nah itu sebagai sejarah, bagaimana perbatasan Indonesia dengan Papua New Guinea, kok kenapa ada batas yang aneh ya, di bagian ini? Ya, karena itu sejarahnya. Oke, kita balik lagi ke pembahasan, kenapa kok di Papua New Guinea, jauh lebih banyak lapangan migas, dibandingkan Papua Indonesia, karena sebenarnya, kan kita sudah bahas di part yang sebelumnya, bahwa struktur yang berkembang, jauh lebih kompleks di bagian Papua New Guinea, dibandingkan Papua Indonesia. Sehingga ada kemungkinan, struktur yang ada, itu lebih banyak diperangkap di Papua New Guinea. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, bisa jadi, di kawasan-kawasan yang kita sebut sebagai tanaman nasional Lawrence ini, banyak sekali yang belum tereksplor. Makanya kalau kita bisa lihat di bagian-bagian ini, sebenarnya ada potensi. Bahkan di bagian-bagian ini, kita ketemu beberapa rembesan-rembesan, atau oil seapage, yang kita temukan di beberapa lokasi. Artinya apa? Artinya, kalau ada tanda-tanda oil seapage, yang kita temukan di bagian tersebut, ada indikasi, bahwa sebenarnya, di bagian-bagian yang kita sebut sebagai, Taman Nasional Lawrence ini, ada indikasi, cekungan migas yang belum tereksplorasi sebenarnya. Nah, jadi, apakah memang ini dibatasi dari batas negara yang aneh ini? Kan nggak mungkin. Pasti ada sesuatu yang mungkin belum kita eksplor lebih jauh, sehingga, kawasan-kawasan ini, bisa jadi, punya potensi yang sama, seperti apa yang dimiliki oleh tetangganya yang di Papua New Guinea. Oke, itu tantangan buat kalian, bagaimana bisa menjelaskan, ataupun bisa melakukan eksplorasi lebih lanjut, untuk peningkatan eksplorasi migas, atau cadangan migas, di negara kita. Yang berikutnya adalah potensi batu bara. Jadi, potensi batu bara, sebenarnya sangat tinggi, karena kita bisa melihat ada beberapa, bentukan-bentukan rawa ya, tapi, harus diingat, rawa ini, terendapkannya baru sekarang. Pada zaman-zaman pra-tersier, atau bahkan tersier, dominannya di Papua adalah laut. Artinya, untuk keterdapatan batu bara di Papua, itu kecil, kecuali di beberapa lokasi, yang dia merupakan tipikal, dari, ini ya, dari, batasan-batasan terestrial, ataupun di intertidal tadi. Di batas transisi tersebut, itu, ada beberapa yang kita dapatkan, bentukan-bentukan, atau, sesuatu lah, tanda kutip, yang bisa kita, dapatkan di sini, untuk berpotensi sebagai batu bara. Yang berikutnya adalah potensi panas bumi. Sebenarnya, untuk panas bumi, untuk di Papua sendiri, untuk yang karena aktivitas dari vulkanisme, itu, hampir nggak ada. Jadi, ada kemungkinan untuk potensi panas bumi yang ada di Papua, lebih dominannya adalah karena, dari si, ini ya, dari si, batuan-batusan terobosan, yang memang mengindikasikan ada potensi hidrotermal, yang ada di wilayah tersebut. Ini juga didapatkan, atau diperkuat dengan beberapa data ya, dari LIU tahun 1993, bahwa didapatkan beberapa lokasi, yang berasosiasi dengan hidrotermal. Oke, yang berikutnya adalah, endapan mineral. Nah, ini udah nggak bisa dibantalkan lagi ya, kita akan dapatkan beberapa daerah-daerah temuan. Ini kita temukan beberapa adalah, tipikal dari, porfiri ya, yang di Grasberg, sedangkan di Earsberg, kita akan dapatkan, bentukan dari, skarm. Sedangkan di, ini ya, di bagian ini juga kita akan ketemu beberapa lokasi. Di OKTD, kita akan ketemu juga, tipikal dari skarm dan porfiri. Sedangkan di, kartens, di daerah ini, kita akan dapatkan lebih ke, epithemal hexylvida, di beberapa lokasi. Nah, ini ada yang tahu di mana? Ya, ini adalah di, di Grasberg, Indonesia. Ini adalah di daerah pegunungan, yang di, ambil, di keruk, bagiannya, yang dulunya dia, sejajar ya, Sekarang, udah jadi dalaman. Dan ini adalah, ini ya, pemodelan, bagaimana, komposisi di, bagian bawah dari, Grasberg. Oke, nah, ini juga kita akan bisa lihat, beberapa belt yang terbentuk, maka, di bagian di Indonesia, sebenarnya, belum banyak, tereksplorasi dengan baik, karena sebenarnya, di Papua New Guinea, ini akan, kita temukan, jauh lebih banyak, dibandingkan yang di, Indonesia. Nah, ini beberapa sumber daya mineral, pas, pantai lainnya. Oke, yang berikutnya adalah, sumber daya air, maka, kita akan dapatkan, beberapa, keeper quarter, di beberapa lokasi, khususnya, di bagian selatan, dari Papua, sedangkan, di beberapa lokasi, kita akan ketemu, beberapa keeper, dari batuan, Pratercier, dan batuan, yang selanjutnya, adalah geowisata, kalau dari 29 lokasi, sumber daya warisan, geologi, geowisata, di Indonesia ini, untuk yang di Papua sendiri, cuma ada dua sebenarnya, yaitu, ini ya, apa namanya, Kars Raja Ampat, Papua Barat, serta ada, Taman Nasional Lorenz ya, di bagian barat, dan kompleks Freeport, sebenarnya. Nah, ini, kalau yang teman-teman, pernah kesana, ini adalah Raja Ampat, indah sekali, surganya, surganya, orang diving, karena, kekayaan, biotanya, itu sangat luar biasa, ini untuk puncak jaya, yang kita dapatkan, dan ini adalah, glasier, yang ada di, Kartens Piramid, satu-satunya, bahkan, enggak satu-satunya, ini salah satu, puncak, apa, puncak, gunung, pegunungan, S di, Ekuator, selain, pegunungan Kilimanjaro, ini adalah, Grassberg Mine, yang ada di, Papua, kemudian, juga ada beberapa, ini ya, lukisan gua, di mana, kita akan dapatkan, beberapa, bentukan-bentukan, khas, dari, ini ya, beberapa hewan, yang ada di sana, dan ini, kalau kalian lihat, ini adalah bentukan, dari Trilobit, sebenarnya, dan, kalau teman-teman lihat, di sini, ada beberapa, ini ya, bentukan dari, ibu jari, jari, dia akan terpotong, itu untuk, menyesuaikan, dari jumlah, keluarganya yang hilang, jadi, misalnya ada 10, kalau 10-10, keluarganya hilang, ya, berarti, dia enggak punya jari, sama sekali, ini untuk potensi wisatanya, oke, yang berikutnya, ada potensi kebencanaan, nah, kita bisa tahu bahwa, di Papua sendiri, tidak ada gunung api, maka potensi kebencanaannya, lebih ke, potensi kebencanaannya, lebih ke, ini ya, lebih ke, apa namanya, lebih ke, gempa bumi, karena, akibatnya dari beberapa sesar, dan ada beberapa longsoran, akibat dari, akibat dari, perbedaan ketinggian, jadi, beberapa banyak yang mencuram, serta, perubahan fungsi lahan, yang menyebabkan adanya banjir bandang, mengelongsor, nah, kalau kita bisa lihat, beberapa daerah-daerah yang merentan terhadap, gempa bumi ya, ini berasosiasi dengan beberapa sesar, yang ada di Papua, untuk yang longsor, dominanya ada di pegunungan tengah, karena memang, banyak perubahan alih fungsi lahan, dan adanya, karena faktor dari, eksplorasi tambang, nah, ini adalah indeks rawan bencana, oke, jadi, apa yang sudah kita pelajari, jadi, kita sudah lengkap belajar tentang, geologi Indonesia, dimulai dari, Sumatera, Jawa, kemudian, Sulawesi, Sunda Kecil, kemudian, Kalimantan, Maluku, dan Papua, jadi, untuk minggu depan, kita akan membahas tentang, review, apa saja yang sudah kita pelajari, selama perkuliahan, 14 kali pertemuan, oke, ini untuk bacaan lanjutan, kalau seandainya tadi masih penasaran, dengan, bentukan-bentukan di Papua, oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, walaupun fikir, selamat menarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, sampai ketemu, di pertemuan selanjutnya, terima kasih, Terima kasih, ничего, seperti yang sudah kita application, si, selamat menari, memberiktakan, yang sudah maaf, bukan mengadakan kita,